Berikut adalah hasil lengkap pertandingan badminton Asia Team Championships antara tim beregu Putri Indonesia melawan tim beregu Putri Kazakhstan. Di partai pertama, Tunggal Putri Indonesia, Putri Kusumawardani, berhasil mengalahkan Tunggal Putri Kazakhstan, Kamila Smagulova, dengan skor 21.9 dan 21.7 dalam durasi 23 menit. Skor besar sementara, Indonesia 1 dan Kazakhstan kosong. Di partai kedua, Tunggal Putri Indonesia, Esther Nurumitri Wardoyo, berhasil mengalahkan Tunggal Putri Kazakhstan, Aisha Zumabek, dengan skor 21.8 dan 21.5 dalam durasi 23 menit. Skor besar sementara, Indonesia 2 dan Kazakhstan kosong. Di partai ketiga, Tunggal Putri Indonesia, Komang Ayu Cahyadewi, berhasil mengalahkan Tunggal Putri Kazakhstan, Jumadilova diliara, dengan skor 21.2 dan 21.4 dalam durasi 17 menit. Skor besar sementara, Indonesia 3 dan Kazakhstan kosong. Dengan keunggulan 3-0 atas Kazakhstan, Indonesia sudah dipastikan menang melawan Kazakhstan. Di partai keempat, Lani Tria Mayasari, Ripka Sugiyarto, berhasil mengalahkan Ganda Putri Kazakhstan, Nargiza Rahmatullayeva Aisha Zumabek, dengan skor 21.4 dan 21.10 dalam durasi 20 menit. Skor besar sementara, Indonesia 4 dan Kazakhstan kosong. Dan di partai terakhir, Melisa Trias Puspitasari, Rahel Aisha Ros, berhasil mengalahkan Ganda Putri Kazakhstan, Jumadilova diliara, Kamila Smagulova, dengan skor 21.5 dan 21.7 dalam durasi 18 menit. Skor akhir pertandingan Indonesia melawan Kazakhstan adalah 5-0 untuk kemenangan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.